Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh masa, air yang umumnya air tawar dalam jumlah relatif besar, tersumber air yang mengisi. Cekungan danau berasal dari air hujan dan aliran sungai yang bermuara ke danau yang bersangkutan. Pada beberapa wilayah yang memiliki tingkat penguapan sangat tinggi, kita jumpai danau yang airnya memiliki kadar garam atau salinitas tinggi. Contoh danau air asing, antara lain Grip, Salt Lake, Laut Kastia, dan Laut Mati, berdasarkan proses terbentuknya, danau dibedakan menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut. 1. Danau Tektonik Yaitu danau yang terjadi akibat adanya proses tektonik yang mengakibatkan dislokasi lapisan batuan, seperti lipatan, patahan, dan penurunan atau pemerosotan. Akibatnya pada bagian muka bumi yang mengalami, pemerosotan diisi oleh air hujan atau air resapan, sehingga terjadilah sebuah danau. Contoh danau tektonik antara lain Danau Koso, Danau Tawuti, Danau Singkara, Danau Tempe, dan Danau Takengon. 2. Danau Vulcani Yaitu jenis danau yang terletak pada bekas lubang kepundan atau kawah sebuah gunung api atau danau yang terjadi akibat adanya letusan. Gunung api Letusan ini dapat menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Contoh danau vulkanik ialah Danau Rinjani, Danau Telaga Warna, Danau Maninjau dan Danau Kerinci di Sumatera, Danau Koso dan Danau Matana di Sulawesi, Danau Kelut di Jawa, dan Danau Kalimutu di Flores. 3. Danau Tekto Vulcani Merupakan jenis danau yang terbentuk dari gabungan proses pektonik atau tanah longsor dan vulkanik atau letusan gunung api. Kemudian pada akhirnya membuat cekungan kemudian tergenal air dan terjadilah danau. Contoh dari Danau Tekto Vulcani ini diantaranya, Danau Toba di Sumatera, Danau Batur di Bali, dan Danau Ranau di Sumatera Selatan. 4. Danau Kares atau Dolina Yaitu danau yang biasa dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur oleh air hujan yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. Ukurannya tidak besar, danau tersebut juga biasa disebut lokfa. Contohnya, Danau Lokfa Bendogede di Kecamata, Ponjong di daerah Gunung Kidul. 5. Danau Buatan atau sering disebut Bendungan atau Waduk, yaitu Danau Hasil Buatan Manusia. Contoh danau buatan antara lain Waduk Jatilur, Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat, Waduk Sempor, Waduk Cacaban di Jawa Tengah, serta Waduk Arangkates dan Waduk Selorjo di Jawa Timur. 6. Danau Glacial, yaitu jenis danau yang terbentuk akibat erosi oleh gletser. Jenis danau glacial ini terjadi di daerah yang pernah ditimbunyi eh dalam waktu yang lama seperti di Kanada Utara, Rusia Utara, dan Eropa Utara. Contoh danau glacial antara lain Danau Ontario, The Great Lake, Danau McKenzie, Danau Michigan, dan Danau St. Lawrence, di sekitar Amerika Serikat dan Kanada. Terima kasih telah menonton!